Selamat pagi, teman-teman semuanya. Jumpa lagi bersama saya, Dr. Ketri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sharing kuliah di bidang psikiatri, yakni mengenai neurobiologi atau mekanisme kerja dari antiretresan. Harapun di sini, materi ini mengacu pada buku STOL, esensial psikologi, neuroscientific basis, and practical application pada buku 7. Jadi di sini kita lihat, ada yang namanya, sebelum kita lebih lanjut ya, kita harus tahu dulu ada yang namanya respon. Respon itu adalah ketika terapi depresi menghasilkan setidaknya 50% di sini, perbaikan dari gejala, minimal 50%. Kemudian kita juga ada mengenal istilahnya adalah remisi. Remisi itu adalah ketika terapi depresi, misalnya pasirnya depresi di sini, kita berikan terapi, dia hilang semua kejalannya. Ketika depresi muncul kembali setelah suatu remisi yang sempurna, itu namanya relapse yang terjadi biasanya pada beberapa bulan pertama. Baru di sini namanya turun lagi relapse namanya. Sedangkan rekurensi adalah suatu keadaan di mana depresi kembali terjadi setelah pasien itu kudus. Nah di sini kita lihat nanti lagi mengenai tingkat remisi pada pasien yang dengan gangguan depresi ya. Sekitar sepertiga dari pasien depresi itu akan mencapai remisi selama pengobatan dengan antidepresan apapun jenisnya pada awalnya. Namun sayangnya, bagi mereka yang gagal remisi, kemungkinan remisi dengan monoterapi antidepresan lain mengalami penurunan. Dalam uji klinis pengobatan secara perurutan. Ini awal 22 persen, ini juga perurutan, turun 25-3 persen, turun dia terus. Jadi, setelah satu tahun pengobatan dengan empat akib depresan berurutan yang diminum masing-masing selama 12 minggu atau kita lihat di sini pada gantar 3 bulan ya, hanya 2 per 3 pasien yang akan mencapai keadaan remisi. 63 persen. Nah, kita juga lihat nih, ada yang namanya gejala umum sisa. Jadi, pada pasien yang tidak mencapai remisi, gejala umum yang sisa adalah insomnia, lemas, keruhat sakit fisik, sulit konsentrasi, dan kurangnya menang. Sedikitnya gejala sisa adalah motivasi ide bumi diri dan gangguan psikomotor. Ini kita lihat grafik mengenai laju relapse. Laju relapse dari depresi minor secara signifikan itu lebih sedikit pada pasien yang sudah mencapai remisi. Ini kita lihat ya. di mana masih ada resiko relapse meskipun telah remisi dan angka kecenderungan meningkat dengan jumlah terapi yang didapatkan oleh pasien untuk mencapai remisi. Jadi, laju relapse untuk pasien yang tidak mencapai remisi mulai sekitar 60% dalam 12 bulan setelah melalui terapi dan menjadi 70% dalam 6 bulan setelah terapi. Dengan kata lain, sisa protektif dari remisi itu menghilang setelah mendapatkan 4 terapi untuk mencapai remisi. Ini adalah suatu gambaran mengenai antidepresan dalam sekis hidup. Jadi, suatu efekasi, tolerabilitas, dan keamanan dari antidepresan itu sudah ditajari sejak pasien pada umur 25-64 tahun. Data pada umur tersebut menunjukkan rasio risiko manfaat lebih cenderung pada umur 25-64 tahun dan menurun pada umur 19-64 tahun. Kemungkinan akibat meningkatnya angka bunuh diri pada pasien dewasa muda. Data menunjukkan anak-anak dan dewasa juga memiliki risiko bunuh diri. Namun, keterbatasan data menunjukkan efekasi antidepresan yang diberikan pada umur 6-12 tahun itu memiliki rasio risiko manfaat paling jelek dibandingkan dewasa muda dan anak-anak. Tapi pasien usia tua 65 tahun ke atas kemungkinan rasio terapi tidak secepat pada dewasa dan memiliki efek samping yang lebih banyak bila dibandingkan dewasa utama. Kemudian, disini kita lihat bagaimana perjalanan waktu dari efek antidepresan. Gambar ini menunjukkan tiga perjalanan waktu yang berbeda dari antidepresan. yang pertama adalah ini yang hijau adalah perubahan klinik. Yang kedua yang warna ungu adalah perubahan neurotransmitter. Yang ketiga yang buru adalah perubahan sensitifitas reseptor. Jadi, secara spesifik perubahan dari neurotransmitter itu relatif lebih cepat setelah masukin suatu antidepresan. bagaimanapun perubahan klinik itu terjadi lebih lambat baik melalui mekanisme desensitasi atau downregulation dari suatu reseptor neurotransmitter. Jadi, korelasi temporal dari perubahan klinik dengan perubahan sensitifitas reseptor kemungkinan memediasi perubahan klinik dari obat antidepresan. Opet klinik ini tidak hanya pada antidepresan yang terjelas, namun juga perkembangan toleransi dari efek samping jangka penyak dari antidepresan. Nah, di sini kita lihat mengenai hipotesis reseptor neurotransmitter dari aksi antidepresan. Walaupun antidepresan dapat mengakibatkan peningkatan di sini ya pada gambar A, peningkatan jumlah monoamin dengan segera, namun sayangnya dia tidak langsung menimbulkan efek terabilit. Jadi, hal ini mungkin disebabkan karena hipotesis reseptor monoamin dari depresi. Dimana depresi diakibatkan karena suatu upregulation, peningkatan jumlah dari reseptor di sini, upregulation-nya dari reseptor monoamin. Jadi, efeksi antidepresan berkaitan dengan downregulation dari reseptor. Ini kita lihat di sini kan banyaknya awalnya pada gambar A, reseptornya hipotesis akhirnya downregulation digunakan lebih sedikit hipotesis jadi, pada gambar A, ketika antidepresan menghambat pompa reaktik menguami, hal ini menyebabkan dapat lebih banyak neurotransmitter di dalam jenak sinaps. Ini kita ambil contoh adalah neurotransmitter noripometrin. Nah, di bagian dar B, peningkatan ketersediaan neurotransmitter ini akhirnya menyebabkan downregulation dari reseptor liposinal. Nah, waktu ketika reseptor beradaptasi ini konsisten dengan efek antidepresan dan dengan pembentukan toleransi dari samping antidepresan. Selanjutnya kita masuk ke inti yang ini bagaimana atau apa saja kelas-kelas antidepresan gitu ya. Jadi, kelas-kelas antidepresan ada satu yang memblok transporter monoamine, ada selektif serotonin PRP inhibitor, ada spari, ada SFRI, ada NBRI contohnya propion atau NRI atau melapid, ada aksi antagonis alpha-2 dan metasapid, ada aksi antagonis 5G3, ada sari, dan ada MAUI. Seperti apa ini yang kita bahas di belakang. Nah, mengblok transporter monoamine. Jadi, kerja klasik antidepresan adalah menghambat satu atau lebih transporter untuk serotonin, notepiniprit, dan untuk vitamin. Aksi farmakologi ini seluruhnya konsisten dengan hipotesis monoamine pada depresi yang mengungkapkan bahwa monoamine mematidah dan kadar monoamine meningkat ketika didengkap antidepresan efektif menghilangkan depresi. Salah satu permasalahan dari hipotesis monoamine adalah kerja dari antidepresan pada transporter monoamine dapat meningkatkan kadar monoamine secara cepat pada beberapa area otak tertentu dengan agak lebih segera dibandingkan efek klinis antidepresan pada pasien beberapa minggu kemudian. Ini adalah hipotesis monoamine mengenai mekanisme kerja atau aksi antidepresan pada ekspresi gen di sini kita lihat adaptasi dalam sejumlah sektor atau sensitivitas kemungkinan akibat kerusakan ekspresi seperti di sini jadi neurotransmitter di atas kemungkinan meningkat karena antidepresan persekuensi proses minimikaskade dari ini menyebabkan suatu proses pada perubahan gen yang pada akhirnya menunjukkan nampak dan respon antidepresan besar efeknya adalah downregulation dari beberapa gen sehingga terjadi penurunan sintesis dari reseptor atau pada beberapa kasus terjadi upregulation dari gen lain yang menyebabkan peningkatan sintesis dari BBMF yang berperan dalam neuroplastis selain itu juga berperan dalam beberapa faktor nitrogate lain seperti faktak dimana menyebabkan sintesis berbagai jenis protein yang penting dalam neuroplastisitas yang pertama kita bahas kelasnya yang paling sering kita gunakan adalah selektif serponan dan aktif inhibitor atau SSRI di sini kita lihat SSRI itu ini gambarnya serp ini obatnya secara umum dulu jadi gambar ini menunjukkan suatu karakteristik utama dari penghambat selektif serotonin dinamakan dengan penghambat serotonin dimana kelas ini menghambat transportasi dari serotonin ini penghambatannya di sini ini serp ini transporter jadi kita lihat di sini pompa reaktifnya di blok sehingga neurotransmitter di celah sinapnya banyak pada bagian ini kita lihat ketika sudah dihamat ini ada di somatodendritik dan di dena akson di sinap kita lihat pada depresi neuron serotonin itu dalam suatu keadaan defisiensi neurotransmitter serotonin dan juga disertai dengan suatu upregulation dari auto reseptor ini di daerah somater dan ke sinap 5H1A dan juga upregulation dari reseptor serotonin di posinap ketika SSRI diberikan maka akan segera memblok detik serotonin pompa dari serotonin yang ini di upgrade terutama di daerah auto reseptor di daerah somatodendritik sehingga pada akhirnya banyak sekali neurotransmitter serotonin di daerah somatodendritik area pada neurot serotonin ini menyebabkan kegiatnya down regulation berkurang di dari reseptor 5H1A auto reseptor sematodendritik lalu bagaimana akibatnya nah setelah menunjukkan banyak auto reseptor itu memfungsi untuk membantu mengurangi jumlah sekarang reseptor 5H1A sudah berkurang otomatis ada terjadi aliran impuls di dalam neuron akibatnya jumlah infutasi serotonin di posinap itu menjadi banyak namat laun ketika neurotransmitter serotonin sudah banyak di posinap si reseptor posinap ini juga menganggap infilasi atau diseksibilitasi gitu ya jadi hal ini akhirnya memifiasi munculnya efek klinis jadi antidepresan CCRI apa saja golongan obat-obat CCRI yang pertama yang paling sering adalah paroxetid disini mekanisme kerjanya adalah Muhammad serat net dan rumah T2C atau mis G kemudian yang sering yang kedua adalah serta Muhammad serotonin transporter dan juga dopamine transporter disini ada sigma 1 dimana sigma 1 ini mungkin berpotensi untuk memiliki efek ansiolotik kemudian yang ketiga paroxetin paroxetid memiliki mekanisme kerja dengan makanan serp serotonin transporter norepinequin transporter dan antagonis muskarinik dan nos yang dikut oksaik sintasi sehingga dia memiliki efek samping akibat hambatan pada niput oksaik sintasi ini berupa disfungsi seksual sedangkan karena penghambat pada muskarinik yang bisa muncul mata kabur kemudian konstipasi kemudian retensi urin mulut kering jadi hati-hati pemberian paroxetin ini terutama pada pasien pasien yang memiliki lokal masu deksempti memperspektifasi kemudian yang keempat adalah flukok sangin yang menghangat sel transporter yang juga memiliki apa pada sigma 1 kemudian yang kelima citalopram cukup selektif jadi menghangatkan serotonin transporter S bersama dengan fiskam dia bisa memiliki FPM karena ada fiskam agar disini silahkan citalopram karena dia cuma menghangat yang serotonin transporter dengan pemikian jadi S misalnya jadi islamin sudah dikatakan yang kedua adalah antidepresan golongan spari atau serotonin parsial agonis dan reaktif inhibitor disini parsial agonis terhadap 5 H1A dan yang teraktif terhadap serotonin transporter contoh disini adalah opat pilazodon secara teoritis memang disini aksi dari spari ini dapat mengecepat onset pengeri akidepresan jika peningkatan serotonin lebih cepat berhubungan dengan onset akidepresan ini mekanisme kerjanya jadi ketika spari digunakan sekitar setengah dari transporter serotonin atau ser dan setengah dari reseptor serotonin 1A 5H1A segera dipengaruhi oleh obat ini penyoktopan dari transporter serotonin ke blockage mengatibatkan serotonin meningkat terutama pada daerah ada somatodentritik dari minologi segera di nah konsekuensi dari peningkatan serotonin pada area somatodentritik dari minologi serotonin disini menyebabkan suatu desensifisasi kautoreseptor somatodentritik 5H1A atau regulation jadi hampir mirip dengan SSRI awalnya kemudian ketika reseptor somatodentritik ini mengalami regulation tidak ada lagi hambatan aliran impus dari serotonin jadi aliran impus tidak dimatikan akibatnya banyak serotonin yang dilepaskan pada termina axon nah pada akhirnya ketika setari memblok serotonin transporter itu menyebabkan suatu peningkatan somatodentritik serotonin disini kita lihat yang pening-punging ini banyak yang terjadi desensifisasi autoreseptor somatodentritik 5H1A yang menggunakan kalian impus neuronal sehingga meningkatkan pelepasan serotonin di terminal axon maka akhirnya disini kita lihat pada gambaran kemungkinan desensifisasi dari reseptor 5HT biopoksimal tangkah waktu ini berkaitan dengan aksi di aksi dari 5HT1A ini secara predominant kemungkinan mengakibatkan peningkatan downstream dari pelepasan dopamine yang kita menumbuhkan soal diskusi seksual yang kedua sekali serotonin pas serotonin garing deaktif di ketiga kita bahas adalah serotonin non-opinokin deaktif di 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 sini ada vaksin yang menghambat melalui serotonin transporter dan non-opinokin transporter ini juga ada dual-lock setting dan juga menacitra melakukan lebih besar menghambatannya terhadap net biosek lebih besar menghambatannya terhadap vaksin dan vaksin juga lebih besar menghambatannya terhadap seri ini adalah mekanisme kerja dari SMRI jadi dual action jadi menghambat serotonin deaktif pada daerah kiri kalian lihat yang paling kuning-kuning serotonin yang banyak di celah sinap pada kanan ini yang menghambat non-opinokin transporter sehingga non-opinokin menunjuk adati celah sinap akibat keduanya ini kombinasinya sehingga jadi persenter serotonin yang di menunjuk banyak di celah sinap yang diharapkan memperbaiki di celah depresi dan pasien ini adalah bagaimana suatu pengamatan transport non-opinokin dan dopamin pada kortes terkontal ada gambar A di sini meskipun terdapat beberapa neurotransmit terkontal dan transport non-opinokin pada daerah kortes terkontal di sana hanya terdapat sedikit sekali transport dopamin artinya dopamin dapat berdifusi keluar dari sinap dan kemudian menimbulkan aksi dengan radius yang jauh aksi dopamin diterminasi pada terminal akson karena dopamin diambil oleh net blokade pada net berkortes prefrontal mengibatkan peningkatan sinaptic norepinephrine kemudian menimbulkan radius difusi di norepinephrine di sini kita lihat karena net itu mengambil dopamin nah ketika dua kadernya terjadi maka dia tidak hanya meningkatkan norepinephrine namun dia juga meningkatkan jumlah dopamin di kortes berkortel dan terdifusi secara luas yang keempat adalah norepinephrine dopamin beraktif inhibitor atau NPA contohnya bupropion sering digunakan sebagai salah satu terapi pengganti pada pasien yang adiksi rokok contohnya dia menghambat BAT dan menghambat minyak bupropion ingin di metabolisme menjadi sejumlah metabolit aktif beberapa tidak hanya lebih poten menghambat net dibandingkan propion sendiri dan sebenarnya menghambat BAT tetapi juga terkonseksi dengan itu propion merupakan obat aktif yang berusaha untuk obat aktif nah disini kita lihat bahwa dia menghambat norepinephrine sehingga dicelasin banyak norepinephrine dan menghambat dopamine sebenarnya dijelasin dengan diterima sehingga kita harapkan dapat menyebabkan efek aktivitas tersebut ini nanti di depan bahwa penghambatan reaktif kondisi diterima dopamin atau mdri buku pion membuat transporter net dan DAT sehingga pada gambar A blokade pada net dan konteks prefrontal makin peningkatan sinaktif segini awalnya jadi lebih luas dari gambar B disini kita lihat bahwa karena konteks prefrontal kurang DAT dan net membawa dopamine sama seperti norepinephrine jadi alam blokade daripada NRI juga menyebabkan peningkatan sinaktif jumlah dopamine seperti jumlah neurotransmitter pada konteks prefrontal yang selanjutnya meningkatkan radius difusi dari dopamine jadi meskipun tidak ada DAT di daerah konteks prefrontal dan DRI itu masih meningkatkan jumlah dopamine pada konteks prefrontal karena dia bekerja melunik oke yang kelima adalah selektif nor epimetril reaktif adipin contohnya adalah repoxetin dan atom meskipun beberapa antidepresan resikli contohnya resiklamin kemudian makprotilin itu menghabar reaktif lebih potens dibandingkan reaktif serotonin bahkan resikli ini tidak sepenuhnya selektif karena juga menghangat banyak sektor lain seperti alpha 1 adrenergic histamine serta kolinergic jadi selektif adrenergic atau epinectrin aktif yang pertama itu dikasarkan itu pada negara lain adalah remus 7 di AS Amerika adalah atom 7 selanjutnya kita lihat di sini gambaran pada pasien depresi terjadi suatu fase delay pada ritme serta di berbangun ini kita lihat pada gambaran bagaimana ritme serta di yang terjadi dalam 24 jam banyak sistem biologis mengikuti ritme serta di khususnya serta di merupakan kunci regulasi dari situs tidur pada pasien depresi ritme serta dia terjadi fase dulu dimana berarti karena puas pada tidak muncul pada pagi hari jadi pasien jendung akan tidur setelah ini juga memiliki masalah tidur pada malam hari dimana garuan tidur terjadi pada siang hari ini kita lihat pasien sehat itu warna hijau ini yang kata-kata bangun jam 7 jadi bangun lagi sedangkan orang depresi dia bergerak bergeser belay ini gambaran fisiologis pengukuran hikmah serkardian yang terganggu pada pasien dengan komisi depresi disini kita lihat pasien yang depresi warnanya yang tinggi sedangkan yang sehat itu yang hijau hikmah serkardian itu memiliki fungsi yang begitu jadi memiliki suhu tubuh kemudian ada hormon tekanan darah metabolisme regenerasi sel fitur suatu transkripsi dan transkrasi dari DNA jadi suatu koordinasi internal dari ritmo serkardian itu aseksial untuk kesehatan yang optimal jadi pada pasien yang depresi disini kita lihat terdapat kerusakan pengukuran fisiologis dari ritmo serkardian yang mendukti suatu kulturasi dari suku tubuh selama siklus waktu 24 jam pola yang sama tetapi terdapat meningkatkan kadar kortisol dalam 24 jam dan hilangnya lonjakan kadar meratonin disini kortisol ini naik sekali depresi dengan normal sedangkan meratonin membantu kita tidur pada pasien dengan depresi itu berkurang sekali jauh serta orang sehat tapi suhu tubuhnya disini berkurang pada pasien depresi ini orang normal segini yang ke enam kita bahas adalah agum melatin jadi agum melatin itu merupakan suatu agonis terhadap melatonin 1 dan melatonin 2 dan agonis terhadap reseptor terakonin 512C dan 512B jadi depresi dapat mengganggu ritme serta yang mengibatkan adanya suatu keterlambatan resiklus di depan berbagai pengada fisiologis dan resiklus serta yang juga terganggu saat depresi dari mendatang resiklus suhu tubuh yang kita lihat di gambar depan sampai meningkatnya sekresi kortisol sepanjang hari dan juga menurunkan sekresi jadi melatonin yang secara normal meningkat saat malam dan gelap ritme serta yang normal lainnya kemungkinan juga terganggu pada depresi jadi menikuti adanya pengurangan dari BDF dan neurogenesis yang secara normal meningkat pada yang kemarin yang lain disini contohnya adalah agon melatin yang ditanggungnya merupakan suatu antidepresan yang disetujui oleh berbagai negara di luar amerikas reka karena memiliki efek agonis melatonin 1 dan melatonin 2 dan agonis terhadap reseptor 5H2C jadi agon melatin ini mesti menghasil reseptor melaton yang terlalu suprake semakin infreus dan secara simul akan membawa reseptor 5H2C yang mengatibalkan terjadinya suatu rekonomis kronisasi gitu ya dari retmosur terkadian dan membalikkan delay pace atau fase terlambat dari depresi dan menurutkan infek api depresan di ini kita lihat bahwa bagaimana pengaturan retmosur terkadian tidak tidak ada tempur sehaya yang dihantarkan ke daerah suprake semakin mucleus akibatnya kelencara penila untuk pembebaskan lakuin dalam itu kita menutup tidur jadi ini merupakan gambaran bagaimana pengaturan ritme sirkatian pada pasien retesi terjadi suatu asedilin pengaturan ritme sirkatian disini dengan agum melatin jadi ini bertindak sebagai suatu agonis terhadap reseptor melatonin 1 dan 2 sehingga diharapkan dapat menimbulkan suatu resinkronisasi ritme sirkatian yang bekerja sebagai ganti melatonin internal jadi walaupun tidak ada memproduksi melatonin pada kondisi hal yang ini agum melatin dapat berikatan dengan reseptor melatonin 1 dan 2 supra texmatikus untuk merisik ritme sirkatian akhirnya dengan memblok reseptor serpatian 2C juga ada area PTA disini melatonin seriolus agum melatin juga mengingatkan pelepasan ritme otim-otim yang berkomun dari kortex berkontal ini bagaimana mekanisme kerja agum melatin pada antagonis 512C dapat meningkatkan kadar norepine dan dopamine berkontas perkontal jadi secara normal serotonin yang dilepaskan dari nipleus di daerah otak otak itu akan berikatan dengan reseptor 512C pada internet di daerah otak yang menyebabkan kegiatnya suatu penghamatan perkatan norepine dan dopam namun ketika kita berkata disini harinya suatu antabon di daerah interneuron gelap maka serotonin tidak terikat di sini tidak ada penghamatan terhadap neuron norepine sehingga terjadi pelepasan neuron norepine di 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 antabon yang ketujuh adalah naksi dari antagonis alpha 2 dan mitra 1 jadi antagonis alpha 2 merupakan salah satu jalan untuk menyebabkan pelepasan melukaman dan menimbulkan efek aktif beresan mengingat bahwa norepine norepine menghabitasi presennya dengan interaksi dengan operasi alpha 2 presen ap di neuron norepine adrenergic antara itu ketika antabonis alpha 2 dimasukkan norepine tidak lagi mengaktifasi presennya dan neuron non-adrenergic itu di hamat dengan terna neuron seperti tidak ini adalah gambaran dari mitra sapin jadi mitra sapin kadang-kadang dinamakan juga dengan NASA atau not-adrenergic dan n spesifik maksir teknologi kegemaris jadi asitral biotip utamanya adalah menganagonis si alpha 2 ini dan obat ini juga membuat 3 reseptor serotonin lain yaitu 5H3 5H2A 5H2A 5H2C dan juga memiliki blok terhadap istamir bromian serin yang memiliki pemblokan juga dengan reseptor 1 ini bagaimana mengantagonis alpha 2 meningkatkan pelepasan norekinetrik di daerah nukleus rapi di batang papak dan di kortis jadi reseptor alpha 2 adrenergic merupakan suatu ini diperbesar gambarnya suatu autoreseptor tapi tanda putih adalah REM di daerah krisinat dari neuron norekinetrik sehingga kita berikan suatu antagonis alpha 2 contohnya sapin dapat meningkatkan pelepasan norekinetrik tidak hanya di korteks namun juga di daerah lukus selain itu juga pada gambar ini kita lihat mirror transmisi dari norekinetrik dan sebut norekinetrik itu meningkat oleh karena antagonis alpha 2 jadi neuron norekinetrik tanpa hambatan di korteks karena antagonis alpha 2 kita berikutnya memotong kabel REM dari 5HT jadi ketika hetero reseptor yang diperbesar dari alpha 2 persinat ada akson terminal dan 5HT dapat meningkatkan suatu pelepasan dari serotonin sehingga disini neuron non-ademyel tanpa hambatan pada daerah terima akson jadi batang utak terdiblok oleh alpha 2 antagonis pada autoreseptor alpha 2 persinat mengibatkan pelepasan dari norekinetrik norekinetrik ini selanjutnya dapat menstimulasi satu reseptor dari neuron serotonin sehingga mengetahkan pelepasan serotonin di aktif bagaimana dengan aksi antagonis 5HT3 jadi reseptor 5HT3 itu terletak di daerah kinoreseptor pada zona pemicu di batang otak di mana merupakan mediasi dari akret mual muka dari sistem gastrointestinal jadi reseptor 5HT3 di otak juga mengatur pelepasan neurotransmitter khususnya adalah norekinetrin dan asetokolin namun juga serotonin dopamine dan spamin seperti mitrasapin dengan sifat antagonis 5HT3 seharusnya meningkatkan pelepasan berbagai macam transmitter dan juga berperan dalam efek antirepresan miancerin memiliki antagonis 5HT3 dan juga memiliki efek aktisi COVID-19 kita lihat gambar ke depan lagi yang seringnya dari 5HT3 juga ini antagonis dari 5HT3 dapat menggunakan pelepasan dari norekinetrin yang juga dari satukolin yang ke delapan kita bahas mengenai sari atau antagonis serotonin atau pekambar reaktik disini serotonin antagonis reaktik inhibitor jadi yaitu contohnya adalah trazodor dan munkasodon jadi disini berkait dengan serotonin antagonis terhadap 5HT2 ada 5HT2 dan juga reaktik inhibitor melalui search sama-sama memiliki efek pada alpha sapil dan disini kita lihat evasodon bukakan salah satu sari serotonin antagonis terhadap reaktik dengan aksi antagonis 5HT2 yang kuat dengan antagonis 5HT2 yang cilai lemah memang sudah jarang digunakan karena musisitas hati ini merupakan gambaran trazodor atau sari pada dosis yang rendah pada dosis tinggi itu memerlukan saturasi dari 150-600 kilogram sebagai antidepresan pada dosis antidepresan tinggi trazodor merupakan agen serotonin multifungsi karena memiliki aksi antagonis ada reseptor yang AP2A dan 5HT2 jadi aksi antidepresan berperan dalam karakteristik serotonin ada dosis yang lebih rendah dari tasodor yang sekitar 25-150 miligram ini tidak memerlukan saturasi dari transport serotonin jadi kehilangan AP2 mempertahankan mempertahankan aksi antagonis reseptor dengan H2A alpha 1 dan histamine 1 yang berperan dalam efeksi fit yang ini jadi serotonin relatif relatif dari tasodong untuk 4 kunci terdapatkan di penjutan dari jantung dosisnya kecil selain fit yang mempertahankan H2A ini bagaimana perbedaan mekanisme kerja pada SSRI dan Sari sudah mengambat sudah bengang transporter dan trafficking pada SSRI sehingga peremeron kesenak memiliki resumah support dengan asli aktivitas di mediasi dari H2A tapi juga dari H2A dan H2A jadi sehingga terjadi suatu disfungsi sexual insomual pada awal pengobatan sedangkan pada gambar disimakannya ini penghormat Sari jadi pengangkatan Sari dengan menghormat kemudian makibatkan dia juga menghormat sehingga penghormatan ini memperbaiki kejadian insomual yang terima disfungsi sexual ini perbedaan transporter yang diperlis dan juga diperlis diberikan sekali sehari pada malam hari pada gambar ini kita lihat pada gambar kadar plasma bersebutan yang stabil dari dosis 40, 75, 100 diberikan sekali pada malam hari di dalam 9 hari kadar kadar dari aksi dikatakan dikatakan secara sementara dan berkebalikan dengan hal tersebut pada gambar ini transporter 300 mg dikatakan pada malam hari baru menyebabkan peningkatan kadar plasma dan tidak pernah di bawah konsentrasi jadi puncak kadar prosodon SR itu sekitar 300 mg dimana memiliki terapuncak yang sama dengan prosodon imedial kuris terapun 100 mg yang kesembilan adalah melakukan osidase inhibitor contohnya penilicin dan sil rumin isokarboxasid yang menghambat osidase secara interpersebol kami kembali aktivitas MC ini cipta MC baru disintesis sekitar 2-3 minggu ini adalah MAOA substratnya adalah terpomin dopamin dan piramin sedangkan MAOB adalah dopamin dan penilicin ini adalah mekanisme pengabatan meluamin osidase A jadi MC MAOA memetabolisme serotonin dan dopamin MAOA seperti yang sudah dikenalkan di depan sedangkan MAOB itu metabolisme dopamin sedia namun juga memetabolisme serotonin dan otomatis hanya jika pada konsentrasi yang tinggi ini berarti bahwa penghangatan pada MAOA itu meningkatkan serotonin memetabolisme dopamin di sini sedangkan peningkatan ke dopamin tidak sepingin serotonin dan memetabolisme dan MAOB kemudian menghancurkan dopamin pada MAOA merupakan strategi antidepresan dengan efekrasi yang lain ini kita lihat kalau MAOB tidak memiliki efekrasi sebagai antidepresan karena MAOB itu memetabolisme serotonin yang memetabolisme hanya pada konsentrasi tinggi sedangkan kejah MAOB yang berperan dalam menghancurkan serotonin menyebabkannya terlihat itu kecil amatan yang ditimbulkan tidak relevan dengan konsentrasinya pada melihat sebutan Muhammad selectif MAOB itu juga memiliki efek terbatas pada konsentrasi dopamin jadi MAOA kemudian menghancurkan dopamin dan penghamat MAOB tidak menghancurkan dopamin pada kondisi tertentu dimana terkonsi terapi terapi lain misalnya tak ini adalah kombinasi penghamatan MAOA dan MAOB jadi akibat kombinasi ini menggunakan akibat tidak hanya serotonin dan organik namun juga dopamin menghamatnya pada MAOA dimana metabolisme memetabolisme serotonin memakai penyelitim dengan utamun serta MAOB dimana metabolisme utamun mengatibatkan peningkatan besar dari penyelitian semesta dibandingkan yang tersebut dari penyelitian sendiri ini adalah si fatal terjadi suatu dosisi pervensi jadi ada kepala di darah tercutikal palpitasi aku leher nyua muka keringat terbilangkan siapa protobor yang terdipardi terdipardi yang berhubungan dengan post-rexing post-rexing dari cus-rexing ini adalah mekanisme bagaimana tiramin meningkatkan pelepasan noritimekin ini tiramin jadi tiramin merupakan suatu asam amino yang terdapat pada berbagi makanan terdapat eju dan lihat di sini pada dosis tiramin ini bisa katakan apabilitas dia dapat meningkatkan pelepasan noritimekin dimana pada kondisi normal insumul anitoksidase itu siap menghancurkan noritimekin oleh tiramin sehingga tidak timbul perusahaan tidak timbul peningkatan sakaran darah sama ketika diberikan monohan anitoksidase A tiramin merangsang pelukasan noritimekin banyak ditambah lagi monoanitoksidase makamat juga pembicara noritimekin jadi berlebihan sehingga ketika noritimekin diikatan dengan apa satu reseptop dapat menyebabkan suatu pasu positif yang diperkansi panduan dietnya disini untuk asing anitoksidase itu sebabnya makin dari daging-daging yang sudah dipermetasi atau di asap yang terlalu lama gitu ya atau di doing usianya lama produk-produk tofu atau pil dari pisang atau tiramin yang mengandung tiramin dan bir yang tidak dipakturisasi ini merupakan gambaran dari suatu keras garmat selektif yang mengelompatkan suatu pengamat MAOB selektif memiliki aplikasi sebagai dantik diperkisan hanya diberikan dalam posisi tinggi gitu ya namun ketika diberikan secara oral pada posisi tertentu juga dapat mengakibatkan suatu reaksi piramin bagaimana selegilin dapat menghambat MAOA dan MAOB pada otak memiliki aplikasi dantik ketika terjadi suatu hambatan hanya pada MAOB di seluruh jenak untuk menghindari reaksi piramin dapat pemberian selegilin diberikan secara optimal mengakibatkan obat langsung masuk ke sirkulasi sistemik masuk ke otak yang persis tinggi dan memiliki efek agar menjari efek pertama dalam hati dan menurangi resiko piramin ini merupakan penghambatan MAOA yang reversible jadi akumulasi dari nol-effin yang dilupas orang piramin itu juga merupakan disini itu bisa menggantikan rimah yang mengakibatkan kehancuran material dari ekstra rambut mungkin sehingga tidak terjadi terjadi di tangan darah atau konsep konstruksi ini mungkin perlu kita mengepadai ini suatu interaksi antara ekongestan dengan penghambatan mengambil oksidase ini dengan reaksi piramin tadi ekongestan itu merupakan suatu konstruksi pembuluh darah di bidung atau tidak secara fitikal meningkatkan darah bergesis di benar kami penghambat menurut terapi tunggal dengan kata piramin namun tidak terlalu mempindahkan konsum konstruksi atau hipotensi jadi aksi adik norad medit dari penghambat MAU di pangkat 1 dari ekongestan barulah kemudian berbahaya menurut di sisi berkongestan ini obat yang dapat menurut di benar yang sedangkan digunakan dengan hati-hati pada penghambat MAU itu adalah ekongestan obat-obat keolongan stimulan atau obat melawan antidegesan dengan norepine antidegesan ini adalah kriteria dari tembak tentang adanya serotonin posisi T jadi harus belakang ini ada mendapatkan agen yang meningkatkan serotonin terus eksklusi penyebab lain misalnya infeksi sebesar ujus atau hidrowel terus tidak ada menerima neurolektik biskotik jadi tiga gejala yang harus ada misalkan diantara beberapa gejala yang ada disini ini ada adikasi neukonus refleks tremoresis segering tremor diare ataksia atau jadi jadi ini adalah interaksi penghamat SNI dengan penghamat monoamin oksidase ini dikansi kerjanya sehingga serotonin sendiri dihambat dengan meningkatkan serotonin dikombinasi dengan monoamin oksidase yang menghambat penghancurannya penghancurannya lebih banyak serotonin jadi bahaya menyebabkan serotonin serotonin ini yang serotonin menggir dari hata bermilis ada hormos agitasi biopolis remor kemudian ada interaktor diperpon ini kombinasi obat yang harus dihindari dengan MAOI dengan risiko sindrom serotonin depresan SSRI SMRI komitamin estrogen word drug abuse DNA cocaine vitamin vitamin biop anti-hidin gramadol mentadon vitamin atau obat yang misalkan sebut vitamin kodanirang mingkodanirang 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 ini merupakan panduan yang benar-benar melakukan antibiokotet bersikir dengan alat MAO yang tidak bisa dihati kombinasi MAO dengan obat epidemi mingkodanirang mungkin yang fine yang biasa bisa adalah aspirin dan SID namun yang perlu diperhatikan bila dia dikomunasi dengan buprenorfin utafol podetin hidrofondon bupren ekraksosin ini yang hangat hati-hati sangat ekspert di bidang misalkan pesi atau psiliatur sangat dilarang ini kita harus hati-hati ketika akan memulai AOI atau ketika stop dengan AOI buangan denisio setting buangan set dera teknologi seperti salpidem salepron baksogon lombok wicin alproat global penting regabalin topi ramah global masseting sparta setting stimulan seperti kita jadi ketika kita ingin switching ke daerah AOI itu setidaknya harus menunggu waktu panuh sekitar 5-7 hari karena tergantung dengan haplai tapi kalau block setting itu paling tidak harus menunggu karena haplai lebih panjang saya mau ganti dari SSRI ke MAO kalau switching dari MAO itu obat yang nanti serat dari MAO ke SSRI itu paling tidak memiliki selama dua minggu obat belas hari ini adalah golongan anti-detectant pesif yang dibunakan tersebut komitamin amitramin amitrifilin kemudian amitrifilin procteritilin amitrifilin amosaping doxaping risipramin amitramin begitu seperti amitrifilin ini yang ke-10 kita bahas adalah psiklik jadi dinamakan seperti itu karena memuat tiga cincin seperti ini jadi psiklik disintesis pada waktu yang sama seperti kulitin cincin dimana memiliki efektivitas sebagai transglaser para chisofenia jadi sebagai obat neuro faktik psikopit awal contohnya lakop masin jadi setidaknya memiliki empat aksi pornologis yang tidak dimilikan yang jadi Muhammad Mert itu dia bisa sampai kehadap bisami apa satu kemudian muskarimuk satu dan kanal sobir ini jadi siplik ini menghambat reaktif serotomi yang menyebabkan itu yang tidak berhasil dia juga menghambat net merupakan transbakter ada beberapa yang ada yang net saja ini dia juga memiliki aksi penghamatan terhadap antagonis 5H2A 5H2C sampai yang muncul adalah yang pertama berkata antihistamin adalah peningan berat badan mengantuk dengan muskarim maskifikasi muka kabur mengantuk mulut kering dengan pengalatan apa satu pusing untuk penggunaan pekanan darah penggunaan pekanan darah jadi disini juga kita lihat dia memblok kanal matrim sehingga harus digunakan pada hati-hati ada orang-orang yang memiliki gangguan jantung misalnya menyebabkan aritmen dan menyebabkan seperti atau dia penghamatan sedim cendal di otak yang bisa menghamatan menyebabkan cendal di jantung meningkatkan anti-depresan menggolong nombor lainnya adalah mentiropolat kemudian peskadi mesin mitilomin kemudian tiroid atau dengan mekanisme stimulasi otak misalkan dan kelasiti kemudian stimulasi makrifik dan skandal stimulasi otak dalam atau psikoterapi sebagai penggantian bagaimana kita menggunakan anti-depresan itu berasakan kemudian di jalan di kasien atau atas desa pemerintah misalnya hal-hal ini ini adalah pembentukan hal menggolat dari esak polat di sintesis diubah menjadi di hidropolat oleh emisin di hidropolat kemudian diubah lagi menjadi peta hidropolat oleh THR kemudian disini juga serin hidroxin kemudian mengubah THR menjadi akhirnya itu diubah oleh penyakit tetrah hidropolat menjadi albiter ini adalah gambaran tetrah hidrobiotering merupakan kopaktor untuk sintesis neurotransmitermolat jadi tetrah hidrobiotering ini merupakan kopaktor yang penting untuk tirosin tirosirase suatu ensim yang membatasi maju untuk sintesis dopamin membatasi hidrobiotersirase dipolat membatasi untuk serotonina karena L-methylpolat itu mengatur produksi dari tersebut L-RBH4 maka L-methylpolat berperan tidak langsung mengatur sintesis dan konsentrasi dari membatasi jadi inilah gambaran defisiensi polat karena L-methylpolat secara tidak langsung mengatur sintesis sendiri tersebut monokamin defisiensi polat itu terima yang diterima menyebabkan penulungan kader monokamin sehingga muncul di jalan depresi jadi penulungan sintesis monokamin berarti bahwa bahkan dalam adanya terkambat tersebut pada secara tetap rendah karena pendudian menunjukkan bahwa pendudian kader polat atau L-methylpolat yang mungkin terkait dengan migrasi pada beberapa pasien sumbernya L-methylpolat dan olinat asam dalam hubungan jalan antidepresan tetap menyingkatkan efek terobotif antidepresan sesinggi oral L-methylpolat mungkin paling efisien untuk meningkatkan produksi di sistem seratus yang mungkin meningkatkan pada menurut asli terengok ini adalah L-methylpolat ini adalah gambaran stimulasi dari makhluk terang di mana merupakan suatu metode pengobatan diberikan suatu aris bolak-balik yang cepat mengelaki gulungan kecil ditempatkan di atas bulan ini menghasilkan medan magnet yang menginduksi aris list di area otak yaitu di menerah konteks frontal buksu lateral neuron yang terkena memberisnya ke area lain di otak agaknya stimulasi daerah otak di mana terdapat kekurangan di sini akan menyebabkan suatu peningkatan aktivitas menyebabkan mengurangi gejala opresi ini adalah great brain ini adalah TNS ini adalah great brain stimulation jadi stimulasi otak dalam melibatkan genera stor perusahaan tenaga baterai ditenangkan di 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 langsung ke daerah otak langkah tersebut kemudian mengirimkan pusat singkat berulang ke daerah otak yang menyebabkan meningkatnya aktivitas kuma anu ini adalah algoritma penggunaan arti depresi berbasis di 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 depresi mayor yang menyebabkan di di gangguan tidur kemudian ada masalah konsentrasi lelah di gejala umum dari gejala sista ini adalah algoritma penggunaan anti depresi berbasis gejala di gambar ini kita di gejala residu paling umum di gejala seberat cara hipopresis dengan sebuah yang rusak insomnia mungkin terkait dengan masalah di petang lamus kemudian masalah konsentrasi di daerah frontal konteks bersolah terakhir kemudian pengurangan minat di daerah neklus akumban kemudian di daerah di daerah di daerah di daerah spanggalkot juga kemudian kelaminat di daerah neklus akumban penggunaan berbasis di daerah rasa lelah dan konsentrasi di daerah di daerah akumban krim yang di daerah jadi bisa kita berikan golong obat NBRI NBRI SMAI dan NAPI karena dengan modal krim estimulan aktivitas seperti hero yuk yang menggunakan kekuatan dengan satu organus yang yang tidur dengan serotonin dan misal kita bisa dikaren klon menggunakan misal dikaren 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 bagaimana beberapa depresi yang belum terpisahkan dari kriteria juga post-op kategori yang depresi ini termasuk gejala energi fisik kemudian yang berlebihan di senang hari dengan masalah gairan kelespadaan kecemasan kemudian ada gejala pasu motor ini berbasis gejala kalau kita kelamus gejala mengantuk gejala pasu motor sepenuh gejala 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 seksual kemudian dikaren muslim juga sleep nus atau alert nus akum bernis adalah individu atau disfungsi seksual kemudian berasa alert dan dikaren kontel konteks ini juga gejala basa basa core brain dikaren seksual disini juga berbasis kemudian juga berbasis kemudian kalau disesakan ansietas serata dengan gabah berkasa motor serata dengan epimetrin disfungsi seksual dopamine dopamin atau epimetrin ini adalah resiko depresi di seluruh situ hidup manikah jadi biaranya konsep pertama pada masa pubertas dan perasaan juga muncul sebuah trend situasi dan pengisaran musiklasi sebagai perganda episode keadaan dari episode depresi sebelumnya ada dua periode kerantanan yang akhiri untuk episode pertama depresi atau perangkuhan jika seorang orang telah melalui episode yang lepas masa berumur post ERP dan pembi estrogen ini insidensi deteksi seluruh sepertinya jadi pada tiap insidensi itu pada konser meskipun tingkat testosteron itu menurut sesuatu khas dari 25 tahun penyakuan yang ini adalah isi dan depresi terhasil musiklasi manika akibat perubahan estrogen jadi pada estrogen itu meningkat selama masa dibertas kemudian juga kemudian jatuh lagi selama menopaus antara estrogen jadi sebelum dibertas dan setelah menopaus wanita memiliki depresi depresi masyarakat menurut namun selama masa subur kita estrogen tinggi dan depresi 2-3 kali lebih tinggi dibandingkan ini adalah risiko penggunaan atau penggunaan terkirakan selama kehamilan itu bisa hati-hati dapat menyebabkan suatu penggunaan dermal formation penimpuan persisten pulmon dari prevention atau menyebabkan menakau sindrom atau prematur dengan berada laku mudah atau gengguan jika panjang dari perkembangan murah penentang menyebabkan risiko berdiri tidak tidak usah ada risiko terdiri kebiasaan mereka ini adalah penggunaan genetik gen yang membantu dalam mengambil keputusan tapi aplikasi klinisnya tetap sangat sulit ini adalah umbat bumbu bagaimana penggunaan ketua bumbu yang beribad ini SSI dikata dengan BIA ini SSI dikata dengan BIA ini adalah penggunaan kesempatan dengan penentang dikombinasi ini adalah kesempatan dengan pengguna ini SIA dikata kita ada obat yang baru yang baru ini adalah kocoseidin merupakan obat yang 3% dalam hak pengelangan memiliki mekanisme aksi di berbagai sektor serok ini agonis parsial agonis parsial dan agonis agonis yang sedang dipajari untuk potensi terakhir pada definisi ketamin adalah antagonis NMDA dengan tambahan asin lemah di reseptor SIGMA1 dan menghambat pada NET dan SEARCH ini adalah mekanisme arti kerja ketamin di mana berikatan untuk membuka konformasi saluran dari NMDA secara khusus ketamin menitir kesiklus di dalam saluran kalsium di sini sehingga berpada reseptor NMDA dapat mencegah raksang eksiklasi biogamat yang didalilkan di mekanisme terapi untuk mengobati depresi jadi faktanya kami telah menunjukkan cepat FAT depresi pada model akibat musuh komis mekerja ketamin di sini kita lihat bahwa di sini yang pertama NMDA pada daerah interneuron diblokir oleh vitamin ini mencegah suatu rangsangan eksiklasi biogamat sehingga neuron gabah itu menjadi nonaktif yang tidak merilis gabah akibatnya gabah berikatan di neuron biogamat biogamat korteks kedua secara normal itu menghambat pelepasan dari guru utama akhirnya menekan di sini di blog NMDA gabahnya tidak ada dilepaskan di orang itu yang menekan lepasan ini vitamin reseptor ampa dan mentor jadi aktivitas glutamat memodulasi potensiasi senaptik secara khusus dimodulasi melalui reseptor NMDA dan ampa vitamin adalah antagonis reseptor NMDA namun anti-aktivitas yang cepat mungkin terkait dengan efek tidak langsung pada persenyalan reseptor apa ini persenyalannya yang jalur target melalui mentor sebabnya mungkin blokada dari reseptor NMDA menyebabkan aktivasi dari ampa dan jalur persenyalan mentor ini pada dirinya akan menerah ada potensiasi senaptik yang dimediasi oleh ampa secara cepat dan anti-depresan tradisional juga menyebabkan potensiasi dari senaptik namun mereka melalui perbahir dalam persenyalan dan karena itu ini dapat menjelaskan perbedaan dalam konsep untuk berdasar antara tekamun dengan berdasar tradisional ini adalah desa pengetropan suatu antagonis NMDA lemah dengan optimitas peningkatan terhadap serotan transport yang dikuat kemudian reseptor supra 1 dan memiliki norepon transport yang diusaha jadi juga memiliki optimitas untuk reseptor new prioritas untuk mengobati efek seder berubah dengan kombinasi pengin yang memiliki kemungkinan 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 jadi jadi kita pada pagi kali ini mau menggunakan biologi atau makasih kerja dan minta hidup kesan secara umum semoga bermanfaat untuk kemungkinan terima kasih terima kasih